Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kembali bersama channel Supatmin Semoga kalian semuanya saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu, amin Dikutip dari harianmuba.com, betung fokus pembangunan Jambi dipercepat Kompensasi lahan jalan tol di Muba masih berjalan Pembangunan jalan tol betung Jambi sedang dalam proses pengerjaan Saat ini telah dimulai pembangunan bagian utama jalan tol Trans Sumatera tahap 3 bayung lencir Tempino Jambi Kabar terbaru bahkan eksekusi sesi ketiga bayung lencir Tempino dipercepat Sasaran pengembangan awal 20 bulan telah ditingkatkan menjadi hanya 13 bulan Hal tersebut terungkap dari hasil rapat Pemprov Jambi dengan BPJN 4 Jambi Yang dihadiri PPK pengadaan tanah dan PPK konstruksi material Hasil rapat seksi 3 tol bayung lincir Tempino 15,47 km dipercepat Semula dijadwalkan 20 bulan terakhir, ada adendum perubahan menjadi 13 bulan Kesra Sekretariat Provinsi Jambi, dikutip jambiekspres.co.it Mesti ada upaya percepatan pembangunan jalan tol, kondisi di kawasan Muba justru berbeda Percepatan pelaksanaan pembebasan lahan jalan tol Betung Jambi rutenya seperti jalan lokal Diketahui kawasan Muba memiliki seksi 1 dan 2 untuk jalan tol Betung Jambi Belum lama ini Pit Bupati Apriyadi Mahmud mengimbau para pemangku kepentingan Khususnya Kementerian PUPR dan BPN untuk mempercepat proses pembebasan lahan Dan ganti rugi ruas utama jalan tol Trans Sumatera JTTS Mari kita percepat, pemerintah otoritas Muba melakukan segala yang bisa Untuk mempercepat implementasi yang sebenarnya Oleh karena itu, saya meminta Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat juga berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kemajuan yang maksimal Kata Pit Bupati Apriyadi Mahmud PJ Bupati mengatakan demikian saat memimpin rapat percepatan pembebasan lahan tol Betung Jambi Di Balai Pertemuan Serasan Sekate, Selasa, 27 Juni 2023 Apriyadi mengatakan, pada prinsipnya PMK Muba sangat mendorong Dan mendukung percepatan implementasi yang sebenarnya Kalau ada masalah di lapangan, bisa kita koordinasikan dan laporkan Sehingga pekerjaan bisa tepat sasaran, tegasnya Halo sobat semuanya, demikian video kali ini Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian semuanya Terima kasih sudah menonton dan juga yang sudah subscribe Jangan lupa yang belum subscribe agar subscribe dan nyalakan loncengnya Dan jangan lupa pula untuk like, komentar dan bagikan video serta channel ini Ke teman-teman kalian dan di medsos kalian Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya